selamat datang kembali di channel youtube saya masih dengan saya Aditya Ari hari ini hari Rabu tanggal 30 November sekarang ini saya ada di stasiun Waru ya ini ada momen KA 368 kereta api Tumapel dari stasiun Malang tujuan Surabaya Kota ini bawa kereta luar dinas ini rencananya mau dikirim ke Sidotopo tapi ini kurang tahu untuk SNnya ini mau dibawa ke BISGU atau cuma buat asistensi saja nah ini keretanya sekarang ini jam setengah tujuh pagi masih posisi masuk stasiun Sidoarjo setelah bersilang dengan KA 317 Tobawangi di stasiun Tanggulang ini nah ini tadi sebenarnya saya mau nyegat di sekitar perlintasan ngagelik sama daerah Kapasari buat nanti juga nyegat yang untuk langsiran loko X dinasan KA 368 bawa SN ke Sidotopo cuma ini tadi waktunya gak nuntuti karena ini di Surabaya jam berangkat kerja itu sudah macet-macetnya jalan ya jadi saya tadi langsung ambil ke stasiun Waru yang paling dekat dengan rumah saja nah ini sekarang keretanya persiapan masuk di stasiun Gedangan ini sebentar lagi kemudian masuk di stasiun Waru kurang lebih jam 6 lebih 45 menitannya untuk jenis SN-nya ini saya masih kurang tahu ya ini yang SN model X-Rombaan dari kereta bisnis atau K2 atau ini SN yang jenis GT atau gerbong tertutup yang warna kuning itu tapi untuk kalau yang dari Malang ini feeling saya itu SN X-Rombaan dari K2 atau kereta bisnis yang ada livery pecut terus warnanya ini agak kuning ke hijau muda dari jam setengah tujuh lebih ini keretanya baru saja berangkat dari stasiun Gedangan dari jam 6 lebih 45 menit persiapan masuk di stasiun Waru KA 368 ini PJL Pasar Waru sudah nuntut persiapan masuk di stasiun Waru ini kurang tahu untuk posisi LD-nya ini di belakang logo apa posisi belakang sendiri untuk logo dinasnya K368 Tumapel ini CC2030202 oh iya di belakang logo ternyata ini ternyata SN yang kas dari K2 atau kereta bisnis yang dirombak jadi SN selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.